Intro Nah tempatnya saya berada di Balau Litbang KLHK Aiknauli Berbagai riset dan pengembangan dilakukan di kawasan ini dan dikemas sebagai edutainment Salah satunya budidaya lebamadu Intro Guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi unggulan di Indonesia Berbagai pihak di kawasan Danau Toba pun terus berbenah Kawasan hutan dengan tujuan khusus Balai Penelitian dan Pengembangan KLHK Aiknauli ini salah satunya Memiliki kawasan hutan sekitar 1.900 hektare Hutan Aiknauli merupakan salah satu penyangga kawasan perairan di Danau Toba Mengusung tema baru, kini Balai Litbang KLHK Aiknauli Memperkenalkan konsep wisata ilmiahnya yang bertema edutainment Halo Bapak Sandu Ya apa kabar Mas Alek Bapak, hari ini saya boleh ikut panen madu? Boleh, boleh tentu Seperti janji kemarin kita gimana kita coba untuk Mas Alek merasakan sendiri Gimana gergetnya itu untuk panen madu sendiri Nah kalau kita boleh tahu ini sebenarnya salah satu program ya Pak Seperti apa sih Budidaya Madu yang ada di sini? Ya, jadi kita punya program yang nama edutainment wisata ilmiah Kita punya riset-riset berkaitan dengan budaya lebah madu Nah kita dorong bagaimana nanti budaya ini terberluas kepada masyarakat Nah biar terberluas kita coba seperti Mas Alek dan kawan-kawan Tertarik pandan madu, ayo silahkan Ternyata budaya ini tidak menakutkan Boleh langsung kita lihat Boleh, boleh, boleh Berbagai hasil riset di kawasan ini diperkenalkan kepada wisatawan Salah satunya Budidaya Lebah Madu Konsep berternak lebah madu ini dilakukan di dalam box yang telah berisi frame dan koloni lebah Dalam satu box sedikitnya terdapat 6 frame koloni lebah Serta sekitar ratusan box telah disebar di beberapa titik di kawasan ini Sementara untuk meningkatkan koloninya, lebah madu dilepas untuk mencari ketersediaan pakannya sendiri Membutuhkan waktu sekitar 14 hari, lebah madu siap dipanen Pastikan sebelumnya anda telah menggunakan pakaian yang aman sebelum memanen madu lebah Frame dari madu yang siap panen itu bisa kita lihat seperti ini Seperti ini pak ya Dan kalau kita tahu biasanya yang bagaimana pak kalau yang sudah siap untuk dipanen Sebelum memanen, box lebah diberi pengasapan Hal ini guna menjauhkan lebah dari puncak sarangnya Selanjutnya pilih frame lebah yang siap panen Frame lebah yang siap panen dapat dilihat dari nektar utamanya yang mulai mengeluarkan madu Saat sarang lebah mencapai bobot terberatnya Memiliki sumber nutrisi yang lengkap, madu dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di antaranya kandungan madu mampu mencegah berbagai penyakit Memerangi bakteri, serta meningkatkan metabolisme dalam tubuh Nah saat ini saya sudah berhasil memanen madu langsung dari sarangnya Dan saat ini saya mau coba cicipi nih, boleh pak ya? Boleh Pak silahkan kita coba cicipi pak Gimana rasanya mas? Madu ini dia luar biasa sekali ternyata Warna dan rasa dan aromanya memang khas Madu ini benar-benar asli dari sarangnya Dan inilah dia prosesi panen madu yang ada di kawasan hutan Aiknauli Dari Simalungun, Sumatera Utara, Alex Ganda dan Risa Indrianti Semua TV Semua TV Jadi kalau ingin tahu madu asli atau tidak, panen dari sarangnya Ini pasti asli, karena ini tidak bisa dibuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.